Hai Zodiac ID, setelah 6 tahun hidup dengan kebohongan, Haruka JKT48 akui kesalahannya pada fans. Sebelum menonton videonya, mari klik like dan juga subscribe, dan juga klik loncengnya agar kamu dapat update pertama kali di saluran ini. Haruka JKT48 ulang tahun ke 27 tahun dan di momen ini Haruka JKT mengakui sesuatu yang membuat fans kaget. Haruka JKT48 ulang tahun yang ke 27 pada tanggal 10 Februari tahun 2019. Kemarin, Haruka JKT48 ulang tahun ke 27 dan mendapat banyak ucapan dari fans dan sahabat-sahabatnya. Seperti yang diketahui bahwa Haruka JKT48 telah lama tinggal di Indonesia untuk berkarir. Gadis asli Jepang ini sudah sekitar 6 tahun. Tinggal di bumi pertiwi, ia berkarir bersama dengan member JKT48 dan bisa dibilang cukup sukses. Haruka JKT48 memiliki banyak penggemar yang mencintainya. Haruka JKT48 ulang tahun, setelah 6 tahun hidup dengan kebohongan, sang artis akhirnya. Akui kesalahannya pada fans, maafin ya. Instagram garis miring et haru garis bawah cen kurung tutup. Selain berkarir bersama ke 48, Haruka juga banyak menerima job individu. Ia banyak muncul di acara televisi dan juga sukses sebagai presenter. Di hari ulang tahunnya kali ini, Haruka JKT48 mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan untuk penggemarnya. Haruka JKT48 mengunggah cerita sedih tentang kisah hidupnya selama ini. Rupanya ia selama ini berbohong tentang kisah keluarganya. Rupanya Haruka JKT48 selama ini hidup sendiri. Dan sempat tinggal di Panti Asuhan. Haruka JKT48 ulang tahun, setelah 6 tahun hidup dengan kebohongan. Sang artis akhirnya akui kesalahannya pada fans, maafin ya. Instagram garis miring et haru garis bawah cen kurung tutup. Ceritanya ini diunggah begitu detail di akun Instagram pribadinya et haru garis bawah cen. Sekian berita terungkapnya kebohongan Haruka JKT48 untuk Anda. Jangan lupa klik subscribe, dan juga like, dan juga bagikan agar bermanfaat untuk orang lain. Jangan ketinggalan juga video selanjutnya, dengan klik logo lonceng di pojok kanan bawah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.